Hai Psych2Goers, selamat datang kembali di channel kami. Sebelum dimulai, kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua perhatian dan dukungan yang telah kamu berikan kepada channel kami. Misi Psych2Go ID adalah membuat psikologi dan kesehatan mental lebih mudah diakses untuk semua orang. Pernah gak sih kamu mendengar istilah inner child? Dalam psikologi, secara garis besar inner child mencakup aspek-aspek yang membangun kepribadian seseorang sejak masa kecil. Inner child sendiri adalah bagian dari alam bawah sadar setiap orang yang merupakan realitas psikologis. Oleh karena itu, inner child ini harus ditanggapi dengan serius. Ketika kamu berhadapan dengan masa kanak-kanak yang tidak sehat, kamu mungkin telah belajar untuk meresapi dan mendalami hal-hal negatif yang pernah dialami. Setelah berulang kali mendapatkan perlakuan buruk, kamu mungkin berpikir bahwa kamu pantas diperlakukan seperti itu. Di sanalah inner childmu bisa terluka. Mungkin kamu belum melupakan rasa sakit dari peristiwa yang pernah dialami. Jika kamu merasa relate dengan salah satu hal yang akan kami bahas dari video ini, kemungkinan kamu memiliki inner child yang terluka. Satu, takut diabaikan. Apakah kamu sering khawatir jika orang-orang dalam kehidupanmu akan pergi? Apakah kamu merasa tidak pantas untuk dicintai? Jika hal-hal itu terlintas dalam pikiranmu, mungkin secara tidak sadar akan mendorong orang lain untuk menjauh. Karena tidak ada yang bisa membuatmu yakin bahwa orang-orang di sekitarmu benar-benar menyayangi dan peduli. Sehingga kamu lebih memilih sendirian daripada nanti ditinggalkan. Ketakutan akan ditinggalkan bisa dikatakan sebagai salah satu hal yang paling merusak. Perilaku dan tindakan kita pada masa sekarang adalah hasil dari ketakutan di masa lalu dan konsep yang dipelajari ketika masa anak-anak. Dua, merasa bersalah berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Apakah orang tuamu sering menyalahkanmu di masa kecil? Ketika orang dewasa membuat anak-anak merasa bertanggung jawab atas hal-hal yang sebenarnya belum dipahami, hal ini dapat meninggalkan perasaan bersalah yang tidak perlu. Bahkan ketika mereka dewasa. Ketika kamu melakukan tindakan yang keliru, wajar jika merasa bersalah. Namun ketika rasa bersalah tidak sesuai dengan tindakan yang kamu lakukan, ini bisa menjadi tanda inner childmu terluka. Perasaan ini kemungkinan besar berarti kamu dibuat sering merasa bersalah di masa kecil dan kamu tidak bisa sembuh darinya. Tiga, memiliki masalah untuk mempercayai siapapun atau trust issues. Apakah kamu selalu dibohongi oleh orang dewasa saat kamu masih anak-anak? Jika hal itu terjadi, kemungkinan kamu selalu mewaspadai semua tindakan orang lain. Agar tidak mengalami kecemasan dan sakit hati yang sama, kamu bisa mengembangkan masalah kepercayaan sebagai mekanisme pertahanan diri. Padahal tidak semua orang akan memperlakukanmu dengan buruk. Dan jika kamu berpegang pada keyakinan bahwa semua orang akan menyakitimu, maka hal itu akan mencegahmu untuk bersama dengan orang-orang yang benar tulus mencintai. Masalah seperti ini seringkali berasal dari inner child yang terluka, di mana kamu sudah mendapat pengalaman dari kecil bahwa semua orang tidak bisa dipercaya. 4. Ketakutan dalam memberikan batasan Apakah kamu selalu menolong orang lain? Atau apakah kamu merasa sulit menetapkan batasan untuk diri sendiri? Self-boundaries adalah aturan yang kita buat untuk mengetahui seberapa banyak kita akan membiarkan orang lain berada dalam kehidupan kita. Mungkin kamu adalah orang yang menyenangkan, tidak bisa mengatakan tidak kepada seseorang pada saat mereka meminta bantuan. Atau mungkin kamu juga takut menyakiti perasaan orang lain dan tidak pandai mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran. Ini merupakan tanda lain dari inner child yang terluka. 5. Mudah marah Kemarahan adalah emosi yang dirasakan oleh setiap orang. Kemarahan bisa menjadi sesuatu yang wajar untuk diekspresikan dalam beberapa keadaan. Tetapi ketika seseorang kehilangan kesabaran dan tidak bisa mengendalikannya dengan baik, hal ini akan menimbulkan sebuah masalah lain. Marah yang tak terkendali bisa berarti inner child yang berada dalam dirimu pun sedang marah. Kemungkinan situasi ini terjadi karena kamu berfokus pada masa ketika kebutuhan masa kecilmu tidak terpenuhi dan membuatmu frustasi. 6. Kesulitan untuk move on Mau tidak mau, sebagian besar dari kita mengubur trauma dan membawanya dari kecil hingga dewasa. Apakah kamu terus memikirkan perdebatan yang pernah terjadi walaupun setelah trauma itu berlalu? Apakah kamu merenungkan hal-hal buruk yang terjadi meskipun tahu bahwa kamu akan lebih bahagia jika tidak memikirkannya? Atau apakah kamu masih memikirkan hal-hal yang sudah berakhir karena terasa lebih nyaman daripada menerima kenyataan yang terjadi? Semua ini bisa terjadi karena kamu mengalami luka yang berbekas di masa lalu. Psych2Goers, apakah video ini membantumu mengenali inner child yang terluka? Melihat trauma masa lalu akan membantumu memahami perilaku dan menemukan akar dari rasa takut. Sementara menyembuhkan inner child bisa dimulai dengan mengekspresikan diri dengan wajar tanpa rasa malu. Hormati, terima, dan berdamailah dengan inner child di dalam dirimu. So, jika menurutmu video ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan share video ini kepada orang lain. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk konten Psych2Go ID lainnya. Referensi dan studi yang digunakan dalam video ini pun telah ditambahkan dalam kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.